anak Nabi ku mesti benar mulanya yang nentang mesti salah tapi anak kita sekalipun kiai ulama ada kemungkinan kita yang salah, dawe Nabi aku masuk sholat terus asyik, kepengen fautiluha, aku kepengen bawa sholat fa'as mau buka as-shobi terus saya mendengar nangisnya cacili fa'at aja wazufi sholati terus sholatku tak cepat merupakan aku saatnya sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil terus Nabi kaya kok idha idha ma'ahadukum fal yukhafif orang yang ada di imam sholati kuduh cepat fa'innafihim ad-da'if wadal hajat, karena diantara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan jadi soal itu sebenarnya jadi kalau hukum itu tidak bisa sama individu kalau tidak ingin sholat khusyuk dewa yang suwi, diwak yang sama ekspresi, ada sholat sunat sampai sholat sunat jam sepuluh bengi sampai sabar, ternyata tenang kan, pas dewaan kelar suwi pas makmum, ya suwi misalnya supir bis kemudian kepingin makmum berguna jamaah penumpangnya pernah misal dan ini bedanya Nabi dan beliannya Nabi buktinya seperti kasus Mu'ad tadi yang disalahkan, malas itu Mu'ad terus kalau ada sahabat yang cuek sampai Nabi pas ngaji yang disalahkan Nabi justru yang ngomentari Nabi membela pemuda seperti itu terus syariah Islam ini pokoknya gampang jadi pokoknya syariah Islam yang gampang yang orang-orang yang bosan yang menyenangkan, yang orang-orang yang keting jadi pokoknya gampang terus keinginan malam-malam sholat kadang kancingnya kelambi orang benar takbir, kadang-kadang kukur-kukur kadang sarongannya orang benar tapi orang-orang yang sentri ini mbak, kalau menyenangkan sholat tidak ada yang berlaku orang-orang yang berlaku dan mengalami itu maka Allah Allah yang suruh ilah suarikum wa jajikum wala'ilah udhulikum wala'ilah yang suruh ilah kuduhikum apa yang berlaku keklami dan berlaku pakaian yang berlaku wala'ilah udhulikum sama dunia itu apa yang tidak ada di sholat tidak parah orang-orang yang sering makmum yang lugu-lugu orang yang dikancing harus takbir tidak sholat orang-orang yang ini tidak meyakinkan sholat itu buat apa? meyakinkan ya tapi dianggap ikhlas dibangsa meyakinkan tapi buat apa? ikhlas Allah itu buat penampilan tapi dianggap apa? ikhlas orang-orang yang nakfasai mereka order semalah dieleng-eleng gitu terus kita ini kuduh ngaji dari ulama jadi sampai barang orang wajib itu dianggap apa? wajib mulai ini masyur Imam Shafi'i tidak ada sholat jana yang ada di sini mereka 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 ada di pantangan ada barang orang wajib tidak dikira apa? wajib jadi itu itu tugas ulama itu Imam Mejid di Malaysia itu gajinya 50 juta mulai ini Imam-Imam Malaysia sering digajak sampai Imam Indonesia termasuk Imam-Imam yang Mejid-Mejid gaji maksudnya sholat terus jadi persolat itu itu nilai ini kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu Imam Mejid di Malaysia itu gajinya 50 juta terus ketemu di Indonesia digajak jadi sholat terus karena itu tiap sholat itu digaji orang-orang malah repot karena nanti pengiraan Berso sholatam itu berkoro digaji Allah Berso sholatam berkoro makmumi agai nak rapati agai makmuh murah pati sholat terima kasih